. Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump rupanya memiliki rencana unik untuk meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Trump berencana mengajak pemimpin Pyongyang, Kim Jong-un ke sebuah pertandingan bisbol. Niat baik ini disampaikan Trump saat menghadiri rapat umum partai di Michigan pada hari Sabtu 20 Juli lalu. Trump yakin bahwa dirinya dan Kim masih memiliki ikatan persahabatan yang kuat. Saya sering mengatakan kepadanya mengapa kamu tidak melakukan hal lain. Yang dia ingin lakukan hanyalah membeli senjata nuklir dan membuatnya, Trump berkelakar, dikutip Fox News. Tahun 2019 lalu Trump menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang mengunjungi Korea Utara. Momen bersejarah ini sempat membuat tensi antara Amerika Serikat dan Korea Utara sempat meredah. Saat masih bekerja di Gedung Putih, Trump menyebut Kim mempunyai visi yang besar dan indah untuk negaranya. Sayangnya, hubungan kedua negara juga kembali berjarak di masa pemerintahan Trump. Trump dan Kim mengadakan beberapa kali dialog nuklir pada masa itu. Tujuan utama Trump adalah membujuk Kim untuk melakukan denuklirisasi penuh di semenanjung Korea. Kim meminta imbalan pencabutan sebagian besar sanksi Amerika Serikat, syarat itu ditolak oleh Trump. Dialog tersebut akhirnya terhenti tanpa hasil. Amerika Serikat dan Korea Utara kompak mundur dari komitmen yang mereka lahirkan sendiri tahun 2018. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!